Pemerintah hingga kini terus mendorong upaya hilirisasi industri sawit di tanah air guna menopang ekonomi nasional dan strategi ini juga untuk menjaga stabilitas harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar dunia. Pemerintah hingga kini terus berupaya mengakselerasi kebijakan hilirisasi industri sawit nasional guna memberi nilai tambah sekaligus mendorong upaya Indonesia menstabilkan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar dunia. Lonjakan harga CPO tahun ini telah mengantarkan komoditas sawit sebagai kontributor ekspor terbesar dengan pendapatan ekspor mencapai 21,4 miliar dolar Amerika. Harga rata-rata komoditas CPO tahun 2021 berkisar 663 hingga 742 dolar Amerika per ton kemudian menjadi lebih dari 1000 dolar Amerika per ton di tahun 2021 dipicu pemulihan ekonomi global dan naiknya permintaan minyak nabati. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menegaskan kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi di industri sawit nasional. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hilirisasi agar bisa menjaga stabilitas harga CPO di pasar internasional. Indonesia mempunyai kebijakan untuk menjadi kebijakan pemerintah yang terbesar di dunia. Dan kami juga, sebagai kebijakan CPO producernya dan eksporter, kami ingin mempunyai kebijakan untuk mempunyai kebijakan pemerintah dari CPO. Tetapi, kalau diperlukan kebijakan pemerintah yang terbesar, salah satu contoh yang kebijakan pemerintah di Indonesia mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mempunyai kuali hidup, itu mencoba untuk mempunyai kebijakan pemerintah di bidang tinggi, especially on a downstream industry. Pemirsa untuk membahas tema kita pagi ini, krusial, hilirisasi industri sawit Indonesia. Kita sudah serambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tovan Mahdi. Beliau adalah Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat pagi Pak Tovan. Selamat pagi Mas Prastion. Ya, salam sehat Pak pagi ini. Alhamdulillah sehat, sehat selalu Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang Anda berikan. Terlebih dahulu kita akan mereview dulu nih, dari GAPKI sendiri mengenai industri kelapa sawit Indonesia sehingga saat ini menjelang akhir tahun tentunya. Ya, terima kasih Mas Prastion dan seluruh pemirsa IDX Channel. Kita bersyukur bahwa tahun 2021 yang sebetulnya belum sepenuhnya kita recover dari pandemik COVID-19, tetapi sektor kelapa sawit justru mencapai performance tertinggi dalam sejarah industri minyak sawit Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari semua capaian kinerja dari sektor kelapa sawit tahun 2021 ini seperti blessing in disguise, jadi kita ini mendapatkan berkah dari situasi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020. Kalau tadi di awal saya melihat, disampaikan bahwa kontribusi ekspor kita tahun 2020 21,4 miliar USD, saya sedikit koreksi Mas Prastion, angka yang lebih tepat mungkin 22,9 miliar USD. Jadi itu tahun 2020 dan diperkirakan tahun 2021 ini sumbangan devisa ekspor dari minyak sawit bisa mencapai 30 miliar USD. Jadi ini sesuatu yang sangat mengembirakan bagi kita semua karena harga minyak sawit sepanjang tahun 2021 secara rata-rata memang berada di atas level 1.000 USD per ton. Ini adalah sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan tentu saja kenaikan harga minyak sawit dan bertahan dalam posisi cukup lama, ini juga tidak saja kemudian memberikan, menjadikan hal yang positif bagi pelaku usaha di sektor kelapa sawit, tapi juga ini merupakan berkah yang sangat baik bagi pemerintah dan juga bagi petani kelas pasawit serta semua para pemangku kepentingan yang ada di dalam mata rantai industri kelapa sawit nasional. Yang menjadi trigger lebih diutamakan apa nih kira-kira Pak Tovan? Apakah karena kenaikan harga dari sawit di pasar internasional kah? Atau mungkin ada hal lain? Ya tentu kalau kita lihat dari sumbangan devisa ekspor misalnya tentu semua ini in line dengan posisi harga yang sangat tinggi. Tetapi dalam bisnis di sektor komoditas kita tahu bahwa kita tidak dalam posisi bisa mengendalikan harga. Jadi memang semuanya ini bergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Kalau kita lihat saat awal pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia, sekitar Maret 2020 memang sempat terjadi kepanikan dan harga minyak sawit pada saat itu sempat terkoreksi. Tetapi kemudian agak mengejutkan karena memasuki semester ke-2 tahun 2020, harga minyak sawit itu terus naik bahkan sampai akhir tahun 2021 ini masih bertahan di level sekitar 1.300 USD per ton. Nah harga minyak sawit yang cukup tinggi ini tentu saja memberikan dampak yang sangat positif bagi pemerintah, bagi pelaku usaha dan juga bagi teman-teman petani kelapa sawit. Karena petani kelapa sawit sekarang menikmati harga buah, harga tandian buah segar sawit itu yang mungkin ini pertama kali dalam sejarah mereka bertanam, berbudidaya kelapa sawit ini adalah harga yang paling tinggi yang pernah mereka rasakan. Jadi ini dampaknya akan sangat positif kepada semuanya. Nah kenapa harga minyak sawitnya tinggi? Faktornya sangat banyak tentu karena memang dimannya sangat tinggi tetapi juga ada strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk ketika pemerintah kemudian menjanangkan program mandatory biodiesel yang sekarang baurannya mencapai 30 persen itu secara signifikan meningkatkan permintaan minyak sawit di pasar domestik dan itu memang sangat berpengaruh terhadap posisi harga minyak sawit di pasar dunia. Seperti itu. Baik, tadi juga sempat dinyatakan bahwa pemerintah menyebutkan bahwa hilirisasi ini menjadi suatu faktor yang krusial nih bagi pertumbuhan ataupun aktivitas ekonomi Indonesia tanggapan Anda sendiri bagaimana nih Pak Tovan? Ya sebetulnya kita simply mengatakan dan tentu kita perlu mengeksesai juga ya artinya konteks hilirisasi yang dimaksudkan seperti apa. Jadi kalau kita melihat komposisi dari ekspor minyak sawit di Indonesia sekarang sebetulnya 76 persen itu sudah dalam bentuk refined product sudah dalam bentuk olah minyak sawit jadi sudah bukan dalam bentuk minyak sawit mentah. Nah 76 persen ini kan sebetulnya sudah menjadi produk hilir memang bukan produk akhir ya bukan produk akhir. Jadi nah apakah hilirisasi yang dimaksudkan nanti oleh pemerintah ini adalah bahwa Indonesia ini masih menjadi apa harus menjadi the biggest produk hilir sawit ya jadi produk hilir, produsen produk hilir minyak sawit terbesar di dunia konteksnya ini apakah sampai end product. Nah kalau end product tentu kita tantangannya tentu sangat besar dan kita perlu waktu untuk mencapai ke sana. Tetapi bahwa jika yang diekspor itu tidak lagi dalam bentuk minyak sawit mentah sebetulnya saat ini itu sudah tercapai. Setengah jadi begitu ya Pak Tovan bisa dikatakan? Ya setengah jadi, tetapi itu juga sudah sangat baik karena kita sudah tidak lagi mengandalkan pada produk minyak sawit mentah. Nah jadi inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi kita sebagai pelaku usaha apakah hilirisasi yang nanti akan didorong terus oleh pemerintah ini juga akan sampai ke end product. Nah kalau ke end product tentu kita punya tantangan yang baru karena kita harus bersaing dengan para produser ya kan produser produk end customer end customer produk yang itu sudah sangat menguasai pasar dunia dalam waktu yang sudah sangat lama. Seperti apakah kita sanggup bersaing dengan mereka? Nah ini tantangan bersama. Yang pasti dari sisi kita sebagai pelaku industri bulu minyak sawit kita bersyukur bahwa harga minyak sawit saat ini dalam posisi yang sangat tinggi dan ini menjadi berkah bagi kita semua apalagi kondisi ekonomi sepenuhnya. Sebetulnya belum sepenuhnya itu pulih dari pandemi COVID-19. Seperti itu Mas Prasio. Baik, tapi dengan memanfaatkan momentum dari kenaikan harga sawit di pasaran dunia ini kalau Anda melihat dan mungkin bisa disampaikan lebih kepada yang tadi bahan setengah jadi begitu yang diekspor Indonesia atau lebih kepada CPO-nya sendiri? Sehingga ini tentunya bisa menguntungkan keduanya misalnya. Jadi gini, permintaan pasar. Jadi kita sebagai pelaku usaha tentu kita akan melihat di mana si pasar itu ada. Jadi produk itu tidak bisa terus kemudian kita desain bahwa kita harus menawarkan ini dalam bentuk itu dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi kita ingin melihat permintaannya itu di mana. Nah kita melihat selama ini memang permintaan untuk refine palm oil itu cukup tinggi. Kemudian juga ada dorongan insentif yang lebih menarik ketika kita melakukan ekspor dalam bentuk refine produk dalam bentuk minyak sawit mentah. Nah ini juga mendorong pelaku usaha untuk banyak kemudian fokus untuk menggarap hilirisasi. Jadi semua pelaku usaha sekarang memang fokus untuk kemudian mengembangkan hilir dari produk minyak sawit itu. Nah kalau kemudian apakah kemudian kita lebih baik stop ekspor minyak sawitnya dan lain sebagainya. Seperti itu pertanyaan berikutnya dari Mas Prastio. Tentu kita harus melihat kebutuhan pasarnya di mana. Karena pasar ini tidak boleh di drive dengan satu kebijakan. Tetapi kita benar-benar harus melihat demandnya itu di mana. Kalau memang demand dari refine produk seperti itu tinggi, ya kita akan masuk ke sana. Tetapi kalau kemudian masih ada demand terhadap produk minyak sawit mentah, tentu kita tidak bisa kemudian melepaskan atau meninggalkan permintaan itu begitu saja. Sayang sekali. Jadi mekanisme pasar lah yang seharusnya dimainkan dalam konteks hilirisasi produk minyak sawit. Tetapi kalau konteksnya kebijakan pemerintah mendorong agar pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit ini masuk ke sektor hilir dengan komposisi ekspor minyak sawit dalam bentuk refine produk sudah mencapai 76 persen. Saya pikir itu sudah sebuah keberhasilan. Tapi kalau kemudian arah dari hilirisasi ini adalah sampai end product yang bisa dinikmati langsung oleh customer, kemudian ada brandnya, ini adalah sering saya katakan dalam berbagai forum diskusi bahwa ini adalah playing field yang sama sekali berbeda. Dan itu perlu strategi jangka pendek, jangan menengah dan jangka panjang. Itu dia, strateginya seperti apa pot of fun? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, tetap di tempat Anda. Kami segera kembali. Inspirasinya dari mana? Bisa yakin gitu untuk kita membentuk Home Care 24. Karena satu panggilan jiwa ya, di Indonesia belum ada menguruti dunia bisnis health. Jangan cuma ngeliat langit, tapi juga ingat bahwa kaki kita tuh masih di tanah gitu. Jangan cuma ngeliat cuan, tapi ingat masih ada risiko grup dia. Apa yang misal jari dari rugi? Karena kan pasti ada momen di mana seorang investor itu dia rugi, portfolio-nya itu merah. Nomor satu banget yang paling penting disadari oleh pemula, yaitu manajemen resiko. Investasi itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harus tetap bekerja. Trading untuk membantu kita mencapai tujuan hidup. Jadi PT Paragon itu kan memang masih sebuah private company. Tetap ada responsibility, saya setuju tadi. Men-develop team, ya kan? What can I help you? Empower gitu kan? Gimana supaya prosesnya lebih efeknya? Lebih bisa berkembang lagi. Saya Prisa Sambodatu membawakan program berita New Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Minister of Finance Sri Mulyani Indrawatiya menikmati bahwa pertemuan Indonesia sebagai presiden G20 di tahun 2022 memberi kesempatan dan momentum untuk Indonesia di beberapa aspek, termasuk ekonomi. Dari Kohir mengatakan bahwa ada indikasi tersebut dan kemampuan korupsi di dalam kemampuan Indonesia. Ya, Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan mengembangkan industri kelapa sawit di tanah air. Pasalnya pemerintah melihat sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang membantu perekonomian nasional dengan 16 juta tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai industri kelapa sawit memiliki peran besar dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Industri kelapa sawit berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menghasilkan devisa yang signifikan. Sektor Sipio juga dinilai mampu mempertahankan 16,2 juta tenaga kerja yang bergantung di dalamnya di tengah pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun. Industri kelapa sawit berkontribusi pada sektor nasional sebesar 15,6 persen dari total eksperti tahun 2020. Nilai tersebut menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi. Hingga kini luasan tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektare. Jumlah tersebut terdiri dari rincian perkebunan sawit rakyat 41 persen, perkebunan besar negara 6 persen, dan perkebunan besar swasta nasional 53 persen. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Jeno. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tovan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI. Baik, Bapak Tovan, tadi juga sudah disampaikan informasi napaknya memang pemerintah masih juga menaruh harapan yang cukup besar ya dari industri kelapa sawit di Indonesia, begitu menjadi salah satu backbone juga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tadi sempat tertunda, lantas strategi seperti apa yang perlu disiapkan, baik dari pemerintah maupun teman-teman pelaku usaha di GAPKI untuk menyikapi dari keinginan hilirisasi yang akan diberlakukan oleh pemerintah ke depannya? Ya, terima kasih Mas Prasdio. Jadi kalau kita bicara membandingkan antara produk mentah ya, dengan produk akhir, produk jadi seperti itu, memang nilai tambah dari produk jadi ini jauh lebih tinggi daripada produk masih mentah. Nah, dari situ ada hitung-hitungannya, dan kemudian kita, karena itu kita juga semua sepakat bahwa kita mendorong pelaku usaha di sektor kelapa sawit ini juga masuk ke sektor hilir, dan pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai macam insentif untuk mendorong hilirisasi minyak sawit, dan itu hasilnya sudah kelihatan sampai sekarang. Tetapi produk yang sudah kita ekspor, kita mainkan di pasar ekspor itu memang belum menjadi produk akhir yang kemudian sampai ada mereknya, misalnya ada brandnya seperti itu, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan memang bagaimana supaya produk minyak sawit ini, kemudian nilai tambah produknya itu menjadi semakin tinggi. Nah, itu tidak ada cara lain, memang harus masuk ke produk akhir. Nah, bagaimana menuju ke situ PR-nya sangat besar, tentu kita perlu strategi jangka pendek, perlu strategi jangka menenang, dan juga strategi jangka panjang. Bagaimana persiapan infrastruktur kita, sumber daya manusia kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena kita bersaing dengan pemain-pemain, dengan raksasa-raksasa, consumer product global yang itu sudah menguasai dunia selama mungkin lebih dari 100 tahun. Nah, ini tentu PR tidak gampang. Jadi kalau kita melihat keunggulan kita di Indonesia ini adalah kita sebagai produsen dari minyak sawit terbesar di dunia. Ini yang harus kita sadari dulu, bahwa ini tidak boleh kita lepas bahwa kita ini adalah produsen minyak sawit terbesar, eksportir minyak sawit terbesar, dan juga sebagai consumer dari produk minyak sawit terbesar. Jadi kita ini selaju sebagai pusat produksi, kemudian pusat pengolahan, dan juga pusat konsumsi terbesar untuk seluruh produk minyak sawit. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai terus kemudian kita salah strategi, hulunya ditinggal begitu saja, kita fokus kemudian bertarung di lapangan pertarungan yang itu jauh lebih berat, dan kita nggak siap di situ, sehingga kita kehilangan keunggulan komparatif yang sudah kita miliki selama ini. Nah, itulah yang harus kita pikirkan matang-matang, dan tentu ini jangka panjang. Tetapi bahwa dalam waktu, misalkan nanti 20 tahun lagi, 10 sampai 20 tahun lagi, bahwa produk-produk hilir minyak sawit yang dihasilkan dari Indonesia ini harus semakin merajai pasar dunia seperti produk hulunya, seperti produk mentahnya, seperti CBO maupun refine dari CBO-nya, itu saya setuju sekali. Seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi, Pak Taufan, sejauh ini memang realisasi dari hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tadi sekitar 76 persennya sudah dalam produk setengah jari begitu yang diekspor, ini sudah sejauh mana sih? Dan kesiapan pelaksanaannya sendiri dari teman-teman pelaku usaha sawit? Ya, jadi kalau, ini saya akan menyampaikan data dulu ya, Mas Pastio, sehingga teman-teman pemirsa dari IDX Channel pagi ini bisa mempunyai pemahaman dan juga data yang lebih komprehensif. Jadi, ini data yang baru dirilis November kemarin oleh kami dari GAPGI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi, data produksi ekspor. Jadi, kalau kita lihat sampai dengan September tahun 2020, September 2021, total produksi dari minyak sawit kita, dari minyak sawit itu ya semua ya berarti, ada CBO, ada OLAN-CBO, ada PKO, ada OLAN-PKO, itu mencapai 38,14 juta ton. Jadi, itu produksi kita sampai September tahun 2021. Kalau kita bandingkan dengan produksi sampai September tahun 2020, itu angkanya ada di level 37,72 juta ton. Berarti ada kenaikan. Berapa produksi sampai dengan Desember? Kalau full year tahun 2020 kemarin, produksi dari minyak sawit itu mencapai 51,5 juta ton. Nah, dari total produksi tersebut, kemana sih sebetulnya penyerapan dari produk minyak sawit kita ini? Nah, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa memang backbone kita dari produk minyak sawit yang kita hasilkan ini masih di pasar ekspor. Ya kan? Seperti itu. Nah, berapa dari total tadi misalkan sampai September 38,14 juta ton tadi yang terserap di pasar ekspor? Saat ini adalah, saya lihat datanya sampai September 2021 adalah 25,67 juta ton. Jadi, ini juga berapa persen itu? Berarti terserap 25 juta dibagi 38 juta ton. Jadi, sekitar 60-70, 60 persen lebih ya itu terserap di pasar ekspor. Oke. Nah, kemudian untuk data sampai September dibandingkan dengan tahun lalu, sampai September 2020, nilai ekspor kita itu sampai September ya ini, 24 juta ton. Jadi, ada kenaikan di pasar ekspor juga sampai September 2020, sekarang 2021. Sedangkan full year sampai dengan Desember 2020, dari 51,5 juta ton yang diproduksi, 34 juta ton itu terserap di pasar ekspor. Nah, kemudian sekarang kita lihat komposisi yang dari yang diekspor tadi. Berapa sih dalam, saya ambil data September 2021 ya, Mas Basio. Jadi, dari 25,6 juta ton yang terserap di pasar ekspor tadi, sampai dengan September tahun 2021, ternyata yang dalam bentuk minyak salit mentah atau CBO itu hanya 2,2 juta ton. Jadi, kecil sekali. Berarti nggak ada 10 persen. Nah, sebagian besar 19,2 juta ton itu sudah dalam bentuk olahan CBO. Jadi, sudah dalam bentuk setengah jadi tadi. Jadi, ini angka yang sangat besar. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa kita masih ekspor CBO, sebetulnya kurang pas juga. Karena yang benar adalah kita sudah mengekspor, sebagian besar ekspor kita adalah sudah dalam bentuk olahan CBO. Angkanya tidak jauh berbeda dengan yang tahun 2020. Tahun 2020 juga sama dari total sekitar, tadi yang saya sampaikan tadi. 51,5 juta ton? Bukan. Yang untuk ini, apa namanya? 2020 untuk ekspor. Yang untuk ekspornya sekitar 34 juta ton. Oh, 34. Oke. Itu yang dalam bentuk olahan CBO itu sudah mencapai 21 juta ton. Sedangkan 7 juta tonnya ini dalam bentuk minyak sawit mentah. Nah, itu dari situ sebetulnya sudah tergambar. Kita sudah berhasil dalam melakukan program yulirisasi minyak sawit. Kemudian yang kedua, kita juga bicara konsumsi domestik. Karena domestik ini juga kemudian menjadi salah satu strategi. Jadi begini, kalau kita terlalu mengandalkan ekspor, itu sebetulnya rentan, Mas Pras. Jadi rentan itu karena ketika terjadi pelambatan ekonomi global, itu harga akan berpotensi untuk jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.